Hey guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku bakal oplas karakter Zepetto aku Sesuai dengan yang aku bilang di kolom komentar video kemarin Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa dulu buat kalian untuk subscribe ke channel ini Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita oplas karakter Zepetto aku Jadi buat kalian yang gak tau, oplas Zepetto itu jadi kita ngerombak karakter kita dari karakter Zepetto-nya yang langsung gitu Jadi kayak kita ngatur-ngatur lagi sendiri, kayak ngatur muka, ngatur mata, ngatur ukuran hidung Pokoknya gitu-gitu deh guys, dan jujur deh aku belum pernah cobain sih, makanya kayak cukup challenging Dan ini tuh sempet jadi trending gitu kan guys, oplas Zepetto tuh Dan ini aku lagi coba atur muka aku gitu Dan aku tuh suka karakter Zepetto yang pipinya tuh kayak tembem gitu guys Aku gak tau kenapa ya, tapi aku kayak suka aja gitu Jadi ini aku atur coba bikin yang agak-agak tembem gimana gitu Karena lucu Kalau karakter Zepetto yang aslinya tuh kan kayak pada tirus-tirus ya guys Nah aku tuh kebalikannya, aku suka yang kayak cabi gitu bagian pipinya tuh Oke guys, kita lanjut ke bagian matanya Nah disini aku kalau mata itu pingin yang kayak matanya tuh belotot gitu loh guys Jadi kayak gak sipit Tapi ini aku ngerasa gak ada yang cocok gitu Apa ini bulu matanya belum aku atur ya Kita coba atur-atur dulu ya guys, nanti baru kita rombak lagi Karena ini kayaknya sih bulu mata harusnya yang gak cocok Yang bikin gak cocoknya, jadi nanti bulu matanya harus diubah sih Oh iya by the way guys, aku juga lagi ngadain giveaway part kedua lagi Jadi ini giveaway kayak spesial bulan September gitu Kalian bisa cek di tab komunitas aku ya guys Soalnya semua syaratnya udah aku tulis di tab komunitas aku Jadi jangan perlukan untuk ikutan oke Oke guys, akhirnya setelah aku cari-cari mata yang kira-kira bakal cocok sama karakter aku Aku akhirnya pilih yang paling atas itu loh Jadi kayak yang paling, menurut aku yang paling ini ya Belototnya tuh yang paling bagus Sekarang kita pindah ke bagian bibi Tapi sebelumnya aku mau ngehilangin dulu blush onnya deh guys Supaya bisa ngeliat lebih jelas lagi bentuk mukanya Karena kalau ada blush on tuh kayak ketutupan gitu kan Struktur bagian mukanya Jadi aku hilangin dulu blush onnya Dan aku juga mau atur lagi matanya Karena menurut aku ini matanya mungkin kayak Blownnya masih kurang sedikit estetik ya guys Oke guys, aku udah selesai atur matanya Sekarang kita balik lagi ke bagian bibir Tapi guys, sebelum kita ke bibirnya Supaya wajahnya tuh kayak jadi lebih jelas Setampangnya aku bakal ubah dulu alisnya Sesuaiin sama bentuk mata yang udah aku ubah barusan Supaya lebih jelas ya guys Ini kira-kira udah pas atau belum Nanti kan kalau bagian bibir itu juga harus sesuaiin sama mata ya guys Jadi menurut aku, mending aku beresin dulu alis gitu kan Sebelum kita akhirnya move on ke bagian bibir Oke guys, sekarang kita baru masuk ke bagian bibir Setelah dari tadi aku benerin mata dan alis ya kan Sekarang baru kita ke bibir Nah buat bibir, aku suka tuh bibir yang agak tipis-tipis gitu loh guys Gak suka bibir yang tebal gak tau ya Tapi kalau kata orang-orang sih bibir tebal tuh lebih bagus Cuman aku sih ngerasanya bibir tipis itu lebih gimana gitu Tapi ini aku ngerasa gak cocok Jadi kayak masih terlalu lonjok gitu loh bentuk wajahnya Kalau misalkan aku pake ini juga ketipisan gitu kan guys tuh Jadi kayak jelek gitu Ini harus gimana? Serius aku bingung guys Sorry guys, jadi kayaknya aku harus betulin mukanya itu Pake bentuk muka yang udah ada dari zevetonnya gitu loh Jadi aku mau pilih lagi Soalnya kalau tadi tuh jelek banget parah Malum lah ya guys, aku masih belum pro soal oplas-oplas kayak gini Soalnya emang sebelumnya juga aku belum pernah cobain Jadi yang tadi tuh bener-bener kayak hasil Ibaratkan operasi plastik di dunia nyata yang gagal gitu loh guys Tapi sekarang udah mulai bener lagi ya guys ya Setidaknya udah mulai cantik gitu karakternya Sekarang aku mau atur ulang lagi bibirnya Karena aku ngerasa ini masih agak terlalu kelebaran Jadi aku kayak pingin yang bener-bener kecil banget Yang kayak gitu loh guys tuh Ini kan jadinya bagus Dan sekarang kita move on ke bagian mata Untuk mata aku pilih warna biru Supaya kayak bule-buleish gitu ya guys Mata bule gitu loh Tuh kan cakep banget ya Terus buat blush onnya Kayaknya aku bakal pilih yang kayak bener-bener tipis banget blush onnya Karena aku tuh ngerasa dia lebih smooth aja gitu Wajahnya kalau kayak gini lebih bagus juga kan Jadi gak menor ya guys keliatannya tuh Wajahnya udah selesai diatur Sekarang kita atur rambutnya ya guys Kita cari rambut yang cocok sama kayak wajah-wajah bule gitu Dan disini kayaknya aku bakal pake yang coin aja ya Soalnya aku gak ada diamond Jadi kita pake yang murah-murah dulu aja Karena aku belum top up gitu loh guys Tuh ini cocok sih guys Jadi kayak bener-bener cakep banget kan Tuh hasilnya jadi bener-bener buleishnya tuh keluar Kalau kayak gini Maksudnya jadi kayak sama wajahnya tuh matching ya guys Oke kita beli aja langsung rambutnya Karena lumayan murah juga ya guys Rambutnya gak semahal yang biasanya gitu loh Oke guys sekarang aku bakal pilih cosplaynya Tapi supaya durasinya gak terlalu panjang Aku bakal percepatin durasinya ya guys Oke guys ini dia hasil Oplus aku Gimana menurut kalian keren gak kok Menurut aku sih ini udah cukup bagus buat Oplus pertama ya Kalau gitu sampai sini dulu aja videoku kali ini Jangan lupa buat di like, comment, share, and subscribe to my channel I'll see you on my next one Jangan lupa like, share, and subscribe to my channel